Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajago Oke guys, jadi di video kali ini kita tes modul magis buat hemat baterai ya Dan disini buat biar gak terlalu banyak aplikasi latar belakang yang di backgroundnya jalan ya Apalagi di Playstore Buat mengoptimalkan baterai ya, biar hemat baterai dan ada deep sleepnya juga Jadi biar pas lagi gak dipakai, baterainya gak cepet turun lah ya Ataupun boros baterai ya pas lagi gak dipakai Dan saya sering banget begitu di kalau lagi pake ROM tertentu ataupun modul tertentu ya Dan ini mungkin bisa ngebalance-in biar gak terlalu boros baterai Oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di video ini Dan sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys, let's go Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat pasang modul magis dan disini kita akan cobain modul magis untuk hemat baterai Disini kita pake modul magis gms dos chimera ya Dan disini modulnya kurang lebih fungsi untuk deep sleep ya Jadi biar pas lagi hp kalian atau android kalian lagi gak dipakai baterainya Gak cepet turun persentase baterai Gak boros ya Disini file nya via magis dan disini kita pake magis versi 25.1 Dan ini sementara yang terbaru versi magis nya Kalau kalian pake versi lama Disarankan bisa update aja ke versi yang terbaru ya Kalau kalian pake versi lama Untuk modul disini kita masih pake Uperform, Touch Improve, Magis Anti-Bot Love, Fast Charging Mungkin nanti kita hapus Uperform ya Karena kita mau hemat baterai disini Bukan mau performa ya guys Oke untuk disini kita tes di Android 12 L Nusantara Project Kadang disini agak sedikit boros sih Apalagi kalau pake modul-modul sebelumnya Kita pake extreme gaming, gaming mode, terus modul iPhone gitu ya Itu kalau lagi gak dipakai baterainya cepet banget turun ya Mantep banget itu lumayan boros pas lagi gak dipakai ya Kalau lagi dipakai lumayan hangat Tapi performa oke Dan disini kita tes untuk hemat baterai atau deep sleep nya guys Oke sebelum itu kita tes trolling test juga Disini kita tes Kalian bisa cobain ya Disini trolling test nya bisa Oke disini kita tes trolling test Buat yang mau cobain bisa tes lebih lama ya Disini kita tes 1 menit doang gak terlalu lama guys Dan kalau kalian tes trolling test Ya kalian bisa tes sendiri di hp kalian ya Kalau tes kayak gini Bisa 5 menit 10 menit bebas Disini kita tes 1 menit doang Gak terlalu lama ya biar gak terlalu banyak habis durasi juga guys Gak tons Gak tp Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Kita tes GMS dose nya Kita hapus uperform ya Yang tadi trolling test Dan ini Kita lihat Oke kita langsung restart aja Biar deep sleep nya aktif Terima kasih Oke ini sudah masuk Dan ini sudah aktif Universal GMS dose Sudah aktif Dan kita sudah hapus Modul uperform nya Jadi harusnya ini Lebih ke hemat baterai Kita tes trolling test Kalian Ini sesudah Kita pasang modul u Uperform Kita hapus Dan kita pakai GMS dose cimera Tidak 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 hai 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 Wah trolling desa keluar ya jadi sudah lah kita tes yang lain kita tes di pubg dan di pubg kita lupa disini kalau mau tes di pubg lagi kita enggak unlock grafik dan ini walaupun paket GMS dos ini enggak bikin di pubg lemot ya ini cuma apa namanya biar Google aplikasi yang latar belakangnya dimatiin dan atau di background ya di optimal kan Hai paket terus kita tes hai 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 Oke guys jadi disini sunyuh sampai 39 derajat dan lumayan ya mantep dan buat yang mau nyobain bisa cobain aja disini modulnya universal buat hemat baterai deepslip dan enggak terlalu banyak aplikasi background di latar belakangnya jalannya biar di off kan dan mengoptimalkan baterainya ya guys Oke gitu doang review singgahnya buat kalian yang lupa like share dan subscribe see you next video dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati